Dalam episode ini kita akan membahas tentang hal yang baru lagi di Telwin. Sebenarnya ini bukan hal yang baru, cuman saya belum pernah mengajarkan kepada Anda bahwasannya sebenarnya ini bisa di-share ke dalam satu file, terus kita include ke dalam telwin.config.js. Sehingga ketika misalnya Anda ingin style yang begini, yang begitu, Anda bisa tinggal buat dia ke dalam satu file, kemudian include kapanpun Anda mau, dan ketika misalnya Anda ingin style yang satu lagi, itu bisa juga. Contohnya seperti ini. Saat sekarang ini, jika Anda lihat saya hanya membuat background di sini berbeda-beda, yang itu saya ambil dari telwin.config.js yang ada di sini. Blue equals to blue. Teal equals to teal. Lime equals to lime. Artinya, default color ini yang ada cuman blue. Seandainya ini saya hapus, ini pasti juga akan berhasil karena default bawaan Telwin itu pasti bisa menggunakan blue. Red begitu juga. Namun, lime dan emerald chan rose itu tidak ada by default. Artinya, ketika misalnya ini kita hilangkan, maka apa yang Anda lihat di browser itu tidak akan ada lagi. Nah, mungkin pertanyaan Anda bagaimana cara kita share-nya. Sangat mudah sekali. Jadi, ketika misalnya saya copy semua yang ada di sini, dan saya paste ke satu file dengan nama apapun itu. Misalnya, preset1.js. Saya enter, terus saya paste sini yang kita copy tadi ada di telwin.config.js. Dan sekarang, bagaimana cara kita memasukkannya ke dalam sini? Oke, ini bisa kita hapus. Dan tinggal seperti ini saja sudah bisa. Sekarang, colors ini akan tidak berguna lagi ketika misalnya tidak kita gunakan pada telwin.config.js ini. Maka Anda bisa menghapusnya. Seperti itu. Oke, next. Kita akan refresh di browser. Harusnya tinggal blue. Karena seperti yang saya bilang tadi, bahwasannya ketika misalnya lime, rose, maupun emerald, itu ada ketika misalnya kita config. Ketika misalnya tidak kita config, itu tidak akan ada by default. Tapi blue, itu bakal ada. Watch what happen. Ketika misalnya saya copy, dan saya paste, saya buat di sini red, ini pasti juga akan berhasil. Namun, yang di sini tidak akan berhasil hanya karena mereka tidak ada. Baik, kita akan masukkan dia sekarang. Bagaimana caranya? Itu ada yang namanya preset. Jadi bisa Anda buat di sini preset. Seperti ini. Require. Preset. Satu.js. Atau tanpa js pun tidak ada masalah. Kita refresh di browser. Kita tunggu dia compile. Karena ini akan harus di compile ketika misalnya kita melakukan perubahan apa yang ada di telwin.config.js. Compile sudah berhasil. Sekarang, jika Anda lihat, pasti dia sudah masuk. Nah, sekarang mungkin Anda bertanya, apakah style yang kita buat di preset ini bisa kita reset kembali di config.js. Istilahnya di override dia. Jadi, jika kita lihat pada index.js, di sini saya membuat red. Bagaimana jika kita ganti menjadi rose? Karena by default, pada preset.js, Anda melihat di sini ada rose dan itu colornya rose. Jadi, jika kita refresh di browser, maka dia akan berubah. Jika Anda tidak percaya, coba dulu saya akan merubah yang ada di cian ini menjadi red. Biar supaya nampak perbedaan antara rose dan juga red. Refresh. Maka jelas jika Anda lihat di sini ada perubahan, perbedaan lah. Sengaja saya buka Firefox di sini hanya karena Firefox lebih detail menunjukkan warna daripada chrome. Nah, sekarang bagaimana cara kita overridenya? Sama seperti layaknya ketika kita melakukannya di preset.js. Seandainya saya copy apa yang ada di sini, dan saya paste di tailwindconfig.js. Dan sekarang, yang ini bisa kita refresh di sini. Dengan cara kita buat di sini colors, dan kita buat di sini rose tadi. Namun, yang kita mau bukan seperti itu. Kita ingin rose itu menjadi red defaultnya. Maka, ketika misalnya nanti kita refresh di browser, harusnya mereka tidak akan ada lagi yang namanya rose, melainkan dia akan menjadi red. Artinya, yang ada di preset satu ini akan di-override dari config.js. Kira-kira seperti itu. Nah, sekarang jika kita refresh di browser, pasti Anda melihat di sini tidak ada lagi rose color, melainkan mereka sudah berdua menjadi red. Nah, ketika Anda ingin mempunyai preset lebih dari satu, itu sah-sah saja. Jadi, ketika misalnya ada lagi preset di preset satu ini. Contohnya seperti itulah. Nah, mungkin Anda mempunyai preset untuk itu warna, entah itu untuk transition, ya kan. Anda bisa buat preset satu lagi, dan Anda bisa masukkan ke dalam sini. Kira-kira seperti itu. Dan jika Anda ingin memasukkannya dua-dua di tailwindconfig.js, itu juga sah-sah saja. Itu mengapa dia jika Anda lihat di sini menggunakan array daripada string. Jadi, preset ini bisa dilakukan apapun, ya. Mau itu varian, mau itu plugin, bisa Anda buat di sini. Dan kebiasaan saya, ketika misalnya saya menggunakan preset, perk ini akan tidak akan ada yang saya buat. Atau dark mode ini akan tidak ada yang saya buat, karena biasa saya desain atau saya tetapkan itu pada tailwindconfig.js. Sehingga nanti ketika misalnya saya sudah ingin working di production, maka yang ini yang perlu saya perhatikan. Bukan lagi melihat ke preset masing-masing yang saya punya. Kira-kira seperti itu. Nah, intinya sekarang Anda bisa sudah memakai tailwind di beberapa style yang Anda punya. Anda ingin memakai preset satu, preset dua, preset tiga. Ya, kira-kira seperti itulah. Nah, mana tahu Anda mempunyai, apa namanya ya, desain yang itu dark mode misalnya. Anda ingin presetnya preset dark misalnya. Anda include di sini. Ketika misalnya tidak butuh, Anda ignore dia. Kira-kira seperti itu saja. Tidak ada yang sulit di sini dan sekarang Anda sudah mempunyai preset key di sini. Dan ini sangat luar biasa. Oke, jika sudah saya rasa di video berikutnya kita bisa membahas hal keren lainnya. See you soon.